Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Sebagai salah satu negara yang maju di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, Jepang baru-baru ini meluncurkan sebuah proyek yang bernama Wind Chalenger Project. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kapal yang menggunakan tenaga angin sebagai sumber energi sehingga dapat menekan emisi karbon. Proyek kapal tenaga angin di Jepang ini merupakan bagian dari industri kapal yang sangat penting bagi perekonomian Jepang dan dunia. Jepang menempati posisi ketiga sebagai negara pembuat kapal terbaik di dunia setelah Tiongkok dan Korea Selatan. Jepang memiliki pengalaman panjang dalam hal produksi kapal. Jenis-jenis kapal yang diproduksi oleh Jepang sangat beragam, mulai dari kapal kargo, tanker, kapal pesiar, sampai kapal perang. Salah satu perusahaan yang bergerak di industri kapal di Jepang adalah perusahaan Mitsui OSK Lines atau disingkat MOL. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1884 dan sejak itu terus berkembang dalam industri perkapalan di Jepang dengan menggunakan teknologi yang canggih untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Perusahaan MOL menawarkan layanan pelayaran dan logistik yang luas, antara lain pengangkutan kargo laut, pengangkutan peti kemas, pengangkutan gas alam cair, dan layanan kapal tanker. MOL juga memiliki armada kapal yang besar dan modern yang terdiri lebih dari 850 kapal dengan kapasitas total lebih dari 100 juta ton. Perusahaan ini melayani rute-rute pelayaran di seluruh dunia, termasuk di Asia, Amerika Utara, Eropa, dan Timur Tengah. Industri maritim memiliki peranan penting dalam perekonomian global karena sebanyak 90 persen perdagangan di dunia dilakukan melalui transportasi laut. Namun menurut data, industri transportasi laut juga berkontribusi dalam emisi karbon secara global sebanyak 3 persen. Oleh karena itu, perusahaan Mitsuiweska Lines atau MOL memiliki visi 2050 untuk zero emission dengan membuat transportasi laut yang bersih. Selain itu, permintaan dari konsumen terhadap kapal dengan energi hijau juga semakin meningkat. Untuk mewujudkan visinya tersebut, perusahaan MOL membuat beberapa proyek kapal tenaga angin yang diberi nama Wind Chalenger Project dan Wind Hunter Project. Untuk Wind Chalenger Project adalah sebuah proyek membuat kapal yang dilengkapi dengan teknologi hijau sehingga dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan dengan memanfaatkan tenaga angin. Wind Chalenger adalah sebuah kapal hibrit dengan mengkombinasikan dua teknologi, yakni menggunakan layar dan menggunakan mesin. Dalam Wind Chalenger Project dibuat model layar untuk kapal yang memiliki tinggi 54 meter dan lebarnya 15 meter yang mana ukuran tersebut sama dengan gedung berlantai 17. Layar untuk kapal Wind Chalenger dapat membentang ke atas dan menyusut ke bawah secara otomatis sehingga membuatnya sangat efisien dalam menangkap angin. Layar kapal juga dapat berotasi menyesuaikan arah angin saat kapal sedang melakukan pelayaran di tengah laut agar tidak mempengaruhi jumlah muatan yang dapat diangkut kapal. Layar Wind Chalenger terbuat dari material yang ringan dan kuat yakni terbuat dari gelas fiber reinforced plastic, GFRB. Materialnya adalah jenis komposit yang terbuat dari serat kaca yang ditanamkan pada matriks polimer seperti resin epoksi atau poliester. Material tersebut sering digunakan untuk membuat pesawat terbang, turbin angin, dan mobil. Selain ringan dan kuat juga memiliki beberapa kelebihan lain yakni tahan korosi, tahan terhadap paparan sinar UV, dan mudah untuk dibentuk dan dipasang. Proyek Wind Chalenger dimulai pada tahun 2009. Proyek ini berkolaborasi dengan berbagai lembaga di Jepang, seperti Universitas Tokyo sebagai pimpinan proyeknya, pusat lembaga penelitian, perusahaan manufaktur kapal, dan lain-lain. Kapal Wind Chalenger selesai dibuat dan dikirim ke konsumennya pada tahun 2022 yang lalu. Kapal yang bernama Sopo Maru ini berupa kapal kargo yang dilengkapi dengan layar angin yang canggih. Sedangkan untuk proyek Wind Hunter, merupakan kapal penghasil hidrogen menggunakan tenaga angin. Kapal tersebut juga dilengkapi dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi efek rumah kaca. Nantinya, kapal Wind Hunter hanya menggunakan layar tenaga angin saja untuk melakukan pelayaran di laut dan kapal tidak memerlukan bahan bakar lain selain energi angin. Perusahaan MOL berencana untuk mulai membangun kapal Wind Hunter pada tahun 2024 mendatang. Untuk cara kerja dari kapal Wind Hunter ini, saat ada angin kencang yang menerpa layar kapal, maka angin tersebut akan digunakan sebagai tenaga penggerak untuk memutar baling-baling kapal Wind Hunter. Selain menggerakkan baling-baling, kapal juga akan menggerakkan turbin yang ada di dalam kapal. Kemudian, turbin akan menghasilkan energi listrik di mana energi listrik itu digunakan untuk elektroliser, yaitu alat yang dapat menghasilkan hidrogen dari air. Nantinya, hidrogen yang dihasilkan akan disimpan pada tempat penyimpanan khusus. Ketika angin yang bertiup tidak kencang, hidrogen yang disimpan tersebut akan dialirkan melalui fuel cell yang kemudian akan menghasilkan energi listrik. Dan energi listrik inilah yang digunakan untuk menggerakkan baling-baling kapal saat angin bertiup tidak kencang. Saat ini, teknologi proyek Wind Hunter ini masih diuji coba pada kapal kecil. Ketika pengujian telah selesai dilakukan, MOL akan membuat kapal kargo penghasil hidrogen yang terbesar di dunia. Kapal tersebut diperkirakan akan diluncurkan pada tahun 2030 mendatang. Dengan menggunakan energi terbarukan serta teknologi hemat energi yang canggih, MOL berharap dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dari operasi kapal serta meningkatkan efisiensi yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!